Halo guys, semoga bila kalian menemukan Magikom kalian Penanak nasi kalian itu sering nasinya basi guys Caranya mudah sekali guys Oke guys, cara mengatasi Magikom yang sering Nasinya itu basi Tinggal kalian ganti saja elemen atasnya ini Kalau elemen atasnya itu memang tidak ada dari bawaan guys Kalian tinggal tambahkan seperti ini Karena elemen atas itu menyerap uap air yang dari bawah Jadi uap air yang dari bawah itu kan Uap itu pasti ke atas ya guys Jadi ke dinding-dinding tutup atas ini guys Uapnya itu Jadi uapnya itu kalau turun lagi ke Ke nasinya itu akan nasinya menjadi basi guys Nah kalau atasnya itu diberi elemen seperti ini Itu nanti uapnya itu jadi kering guys Tidak turun lagi begitu Nah kalau sudah ada elemennya ya Tapi masih basi ya Berarti elemennya itu kurang yang di atas guys Kalian ganti saja Karena elemen atau heater pemanas itu Memang ada kondisi di mana Elemen tersebut Kerjanya menurun Begitu guys Seperti elemen Solder Elemen Setrika Elemen Pemanas yang lainnya Jadi Setiap elemen pemanas yang lainnya Itu kan menggunakan kawat nikrum guys Kawat nikelinnya Jadi kalau lama-kelamaan itu Pasti kawatnya itu Sudah Memuai dan aus Begitu guys Oke guys Jadi kali ini Saya itu Mendapatkan garapan Magikom yang Yang Kata pelanggan saya itu Sering basi Begitu guys Oke guys Jadi ini Saya Apa Saya pasang Elemen Atasnya Untuk komponen-komponen Pada Magikom Pada anasi Seperti ini Itu Komponen-komponen itu Cukup simple guys Ada elemen Heater Ada Suit Ada Otomatisnya Cuma Begitu-begitu aja Jadi Kerusakannya itu Langsung bisa ditebak Kalau kurang Kalau kurang Panas Ya Elemen sampingnya Kita tinggal tambahin Kalau Terlalu panas Ya Biasanya Otomatisnya Enggak bisa mati Kalau Apa Nasinya sering basi Itu Biasanya Elemen atas Mati Atau Kerjanya Menurun Begitu guys Jadi Kalian Kalau Menemukan Masalah Seperti ini Di rumah Kalian Kalian Itu Jangan Bingung Jangan Terburu-buru Mengatakan Mengatakan Rusaknya Parah Begitu guys Alangkah Baiknya Diperbaiki Sendiri Dulu Karena Ya Menghemat Biaya Guys Karena Sekarang kan Lagi musim-musimnya Inflasi Global Guys Oke Guys Bagi kalian yang belum subscribe Ya Minta bantuannya Subscribe guys Karena subscribe itu Gratis guys Tidak dipungut Biaya Sepeser pun Oke guys Ya Kalau sudah dipasang Ya Apa Elemen atasnya Ini Ya Kalian tinggal Sambungkan Saja Di Paralel Dengan Elemen Bawah Begitu Guys Oke Guys Nah Seperti Ini Nah Seperti Ini Guys Kita Pasang Dulu Untuk Untuk Apa ini Guys Karet Karetnya Kita Pasang Dulu Nah Seperti Ini Kita Pasang Dulu Kita Tancapkan Dulu Karet Untuk Sirkulasi Udara Ketika Masak Ini Karena Kalau Masak Itu Itu Kan Apa Airnya Itu Kan Mendidih Nah Mendidih Itu Kalau Tidak Disalurkan Keluar Udaranya Nanti Tekanan Di Dalam Itu Besar Mengakibatkan Ledakan Ledakan Kecil Yang Membahayakan Bagi Penggunanya Jadi Dibuat Ventilasi Udara Keluar Seperti Ini Bertujuan Untuk Ketika Ada Tekanan Udara Yang Sangat Besar Itu Bisa Keluar Secara Otomatis Melewati Ventilasi Udara Tersebut Guys Oke Guys Kalau Ada Pertanyaan Yang Membingungkan Silahkan Disampaikan Di Kolom Komentar Lalu Berusahnya Selesai Di Jalan Guys Oke Guys Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Oke Guys Semoga Bermanfaat Semoga Perguna Dengan Menonton Video Video Saya Yang Dibawa Yang Di Atas Yang Di Mana Mana Ya Kucup Guys Mantap